Polis Seneca tanam ganja di lingkungan gedung serbaguna milik warga pria parubaya di Kejamatan Banjaran, Kabupaten Bandung ditangkap polisi dari pengakuan tersangka ganja yang ditanam sempat panen dua kali dan dikonsumsi pribadi Inilah video yang direkam oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Poresta Bandung yang memperlihatkan detik-detik penangkapan seorang pria parubaya berinisial U di kawasan desa Kiangroke, Kejamatan Banjaran, Kabupaten Bandung beberapa waktu lalu yang terbukti melanggar hukum yakni menanam ganja di lingkungan gedung serbaguna milik keluarganya sendiri Dalam video tersebut, U menunjukkan dua titik tanaman ganja berhasil tebar benih yang ia lakukan sendiri beberapa bulan silam tepat di belakang aula utama gedung serbaguna tersebut Bahkan salah satunya hampir tak terlihat karena dikelilingi tanaman umbi singkong Dari pengakuan tersangka U, selasa siang saat digelar perskon pers di lokasi penanaman ganja dirinya menanam ganja tersebut sejak 8 bulan silam dengan menebar benih ganja yang didapat dari seorang temannya Dari hasil menebar benih tanaman yang berhasil dua kali dipanen dan hanya dua tunas tumbuh untuk dikonsumsi oleh pribadi Karena sudah jarang digunakan, jarang disewa oleh masyarakat maka yang bersangkutan menabur bibit dan ada dua pohon yang tumbuh dua pohon tanaman ganja yang tumbuh Dari situ yang bersangkutan dan salah satu pohon sudah berbuah dan digunakan dipanen dua kali digunakan untuk konsumsi sendiri Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya tersangka U akan diganjar Pasal 11 Ayat 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang menanam ganja lebih dari 5 gram tanpa hak dengan ancaman maksimal 20 tahun hukuman penjara Selain mengamankan U, petugas set narkoba Poresta Bandung juga mengamankan tiga orang tersangka penyelagunaan narkotika lainnya dalam kurun waktu 4 hari terakhir Salah satunya adalah dengan modus mengirimkan ganja sebanyak 1 kilogram yang dibalut dengan pakaian dengan menggunakan jasa ekspedisi